bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi selamat pagi Bu Rohmi Vita Aku Suma dari Kementerian Pemuda dan Oahraga Republik Indonesia selamat pagi Sika Ranitya dari Founder Wastahub ID yang akan hari ini sharing tentang lingkungan oke untuk hari ini kita akan mengadakan launching virtual buku Pepe Link Asih nah untuk launching virtual hari ini akan di launching langsung oleh Bu Romy Vita Kusuma namun sebelum itu segala puji senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Mahesha yang mana telah memberikan kita pengajaran yang maha pengasih yang maha penyayang telah melimpahkan kenikmatan berupa nikmat keyakinan untuk tetap berjuang teguh pada agama dan senantiasa kita bisa berjumpa di acara hari ini oke maaf tadi agak sedikit ada trouble karena sinyal dan ternyata zoomnya pengaturannya videonya dinonaktifkan itu oke untuk membuka acara hari ini mari kita bersama-sama mengucap lapat basmalah bismillahirrahmanirrahim oke sebelum lanjut saya akan sampaikan terlebih dahulu randon hari ini pertama pembukaan tadi yang kedua nanti ada sambutan dari ikatan alumni PEPELing Asih yang akan disampaikan oleh Bang Satria yang kedua sambutan dari Bu Romy Vita yang langsung melunching buku PEPELing Asih ini nah perlu diketahui bahwa buku PEPELing Asih adalah kisah yang bermuara dari suara hati yang ikut pilu dan menangis bersama keadaan semesta nah jadi buku ini adalah buku tentang kegiatan lingkungan yang ada di daerah masing-masing nah itu salah satunya ada Kak Lili dari Aceh ada Mas Amin dari Jambi ada Mas Udin sudah hadir di sini Mas Udin terus ada juga teman-teman yang lainnya ada 15 penulis nah hari ini akan di launching nah buat teman-teman yang mendengarkan hari ini tentunya ini adalah motivasi kita untuk membuat buku kedua doakan mohon doanya ya buat teman-teman nanti bisa ikut di part 2 untuk membuat buku insya Allah akan dilangsungkan untuk part 2 nanti akan ada info selanjutnya di grup WA nah untuk hari ini nanti ada juga apa ya doorpress doorpress buku spesial ya spesial dari IKAPI untuk teman-teman yang hari ini peserta terbaik ya nanti oke hari ini saya Aldir Rehan dari Ikatan Album Bebalingasi Indonesia akan memandu kegiatan launching buku virtual ini nah selanjutnya yaitu mari kita dengarkan sambutan dari Ahmadi Satria Ketua Ikatan Alumni Bebalingasi Indonesia mangga Kang Ahmadi Satria untuk sambutan baik dengar mas Aldi saya dengar halo dengar ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam nama budaya baik teman-teman terima kasih sebenarnya kepada Mas Aldi dengan kesempatan untuk apresiasi kepada teman-teman penulis dan teman-teman yang hadir pada hari ini dan kalau tidak lupa kita mengucapkan selamat dan salam atas dunia Nabi Besar Muhammad dengan perlampasan Allahumma Saudara Siddhina Muhammad yang mana beliau telah mengucapkan umatnya dari zaman kegelapan sampai terang-menerang yang kita rasakan pada saat bahagia ini baik tidak memencam keadilan sebelumnya yang bersama-sama kita hormati Bunda Rokmi selalu pembina IKP kemudian ada Mbak Rani terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini kemudian teman-teman yang berbahagia yang ada di virtual Zoom ini nah pada kesempatan kali ini adalah launching buku kepilingasi yang pertama Alhamdulillah ini merupakan ide dari Mas Aldi merupakan ketua koordinator internal kepilingasi pada periode 2019 2020 Alhamdulillah ini merupakan program perjalanan yang menyatukan visi dan misi menyatukan bagaimana karya nyata yang sudah dialami dari Sabang sampai Marokke nah ini merupakan sebuah gerakan-gerakan tanpa ada paksaan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Sabang sampai Marokke sehingga jadilah sedih karya nah pepatah mengatakan kalau gajah mati meninggalkan gadingnya kalau manusia itu ya ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak nah ini salah satu karya ilmu yang ditinggalkan nantinya oleh para penulis sehingga ini bisa menjadi sebuah makhwah bagi para penulis dan karya yang ditinggalkannya sehingga nanti pembelajaran-pembelajaran terkait tentang lingkungan ini bisa diambil dari berbagai daerah contohnya saja di Aceh kemudian kita lari ke Jawa kemudian kita lari ke Jemantan dan kemudian lari ke Papua nah ini etnis suhu bangsa sangat berbeda-beda itulah Indonesia satu kita semua tapi ingat kita selalu istiqomah melaksanakan apa yang dikelas nah sebelumnya saya terima kasih juga ucapkan kepada seluruh kemudian dan pengurus dan yang lainnya semoga tidak hanya ini ya mas Albiya ada nanti pertinasi jilid 2 yang akan dilaksanakan dengan dibuka umum dan karya-karya teman-teman akan kita tunggu mungkin itu saja kesempatan pada pagi hari ini kita minta izin kepada Boromi mohon kiranya nanti di launching buku petilingasi jilid pertama ini sehingga nanti bisa berkebar virus-virus petilingasi yang yang sama-sama kita harapkan mungkin itu saja teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kang Ahmadisatria sudah menyampaikan sambutannya perlu diketahui bahwa Ikatan Alumni Pepalingasi Indonesia ini menerbitkan buku tahun kemarin awalnya dari tahun kemarin nah maka dari itu idenya dari kemarin sampai sekarang baru terlaksana dan Alhamdulillah hari ini bisa di launching virtual sorry agak gugup karena memang ini adalah pertama kalinya untuk launching virtual jadi agak grogi dan Masya Allah luar biasa dihadiri langsung Karanitya Mbak Dwi Kalili dan yang lainnya nah acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bunda kita Pembina Pepalingasi Indonesia Bunda Rohmi Vita Kusuma yang salah satu juga beliau penulis skala itu ya Mangga untuk Mbak Dwi untuk melakukan sambutan dan melancing buku Pembinaasi Indonesia ini silahkan terima kasih terima kasih Mas Aldi suara saya jelas ya jelas ya oke pasti atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimbahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa berkumpul di acara yang sungguh membahagiakan bagi kami yaitu launching virtual Pembalingasi Indonesia salawat dan salam tak lupa membanyakan kehadirat Kanjeng Nabi baginda Nabi Muhammad S.W. semoga limpahan pahala kepada keluarga dan para sahabatnya terima kasih atas kesempatan diberikan ini suatu momen terindah bagi Pembalingasi dimana sejak tahun 2017 18 19 jadi ini memasuki tahun keempat sudah menghasilkan sebuah maha karya yaitu buku cerpen Pembalingasi yaitu ide dari seorang Aldi Rehan yang telah mengumpulkan kisah-kisah tentang lingkungan tentang pengalaman untuk meningkatkan lingkungan di daerahnya masing-masing jadi sekilas sebentar saya kisahkan bahwa disini terima kasih kepada para penulis dan yang kemarin kayaknya lebih mas Aldi yang mendaftar itu lebih dari 15 tentang terpenuplingasi alhamdulillah lolos 15 dan lolos lagi tidak terbaik kisah-kisah ini bagi yang belum mungkin bisa dilihat lebih lanjut nanti bisa mas Aldi jelaskan dimana bisa memperolehnya tadi malam saya baca lagi saya kayak review kembali ke masa-masa yang lalu terutama perjuangan adik-adik pepalingasi ini yang sungguh luar biasa nanti kita bisa bedah bersama Kak Lita dan diskusi dengan kawan-kawan di Zoom ini nah dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim launching virtual cerpen pepalingasi Indonesia kita buka terima kasih sekian sambutan dari kami silahkan dilanjutkan ke moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih Bunda Rohni Fitakusuma yang sudah memberikan sambutan teman-teman perlu diketahui bahwasannya buku pepalingasi Indonesia ini ditulis oleh 15 penulis dari seluruh Indonesia nah 15 penulis ini diseleksi dari banyak penerpain yang masuk diseleksi menjadi 15 kenapa 15 karena kami ingin menuliskan tulisan yang terbaik yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah nah ketika kita mungkin sinyalnya di sini agak kurang ya karena memang lagi di Cio Mas bukan di daerah perkotaan ya mohon maaf nah selanjutnya bicara tentang lingkungan bicara tentang pemuda yang peduli terhadap lingkungan mungkin kita tahu bahwasannya pemuda peduli lingkungan ada kata lingkungan nah hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Kak Ranitia Kak Ranitia Nurita ini adalah salah satu pemuda yang menginspirasi bagi saya dan bagi teman-teman di pemuda di Indonesia makanya kenapa hari ini beliau dihadirkan karena pengalamannya sangat luar biasa beliau pernah keliling negara untuk mengkampanyekan tentang plastik nah mungkin mangga untuk Kak Ranitia untuk memberikan materi hari ini dan membedah bukunya ya bukunya udah sampai ya Kak Alhamdulillah udah sampai Assalamualaikum Aldi dan juga teman-teman semuanya Assalamualaikum ini bukunya nih udah aku pegang terima kasih sebelumnya Mbak Rohmi terus kemudian juga teman-teman Pepe Lingasi Aldi Satria dan juga para peserta ya yang sudah hadir disini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa tempatkan hadir untuk melakukan bedah buku ya teman-teman ya nah kali ini jadi selain bedah buku ada beberapa poin yang akhirnya ya dan harapannya ini bisa membuat teman-teman sangat melakukan berbagai macam hal terus tampungan seperti itu jadi ini sedikit saya saya biasa dipanggil Lita dan sesuatu yang teman-teman mungkin mengingat tentang saya jadi kalau ditanya soal ini ini sebenarnya ini ikon ya di bidang lingkungan seperti itu nah jadi kenapa kok saya pakai ini ini sejarahnya saat tahun 2015 saya melakukan sebuah kampanye lingkungan yang bernama ASEAN Reusable Back Campaign nah kampanye ini adalah salah satu kegiatannya ada rampok plastik kemudian ada diskusi dan sebagainya kemudian kami berpikir plastiknya dibawa kemana gitu kami bingung bagaimana kalau kita mencari sensasi gitu karena memang biasanya yang mencari sensasi itu selalu orang-orang selalu notice atau orang-orang selalu lihat nah makanya akhirnya yaudah daripada plastiknya dibuang ini ditempelin jadi property campaign atau property kampanye makanya dimasukkan di ini jadi ini sebenarnya bikinnya gampangnya jadi ciput kerudung terus ditempel-tempel sama plastik hasil rampokan gitu tujuannya sebenarnya simple teman-teman semuanya tujuannya itu wajah kami semua dibayangkan yaitu bumi yang cantik kemudian plastik datang apakah bumi masih cantik dengan banyaknya plastik yang ada di kepala kita nah ini sebenarnya sebuah pertanyaan besar yang juga kita rasakan sekarang bersama karena ternyata isu masalah plastik isu masalah sampah itu merupakan isu yang sangat signifikan dan isu yang selalu hadir tiap harinya seperti itu dan ini sedikit kenalan tentang saya jadi untuk kurang lebih satu jam ke depan saya kasih waktu berapa jam Aldi satu jam atau berapa menit sampai jam setengah sebelas sampai jam setengah sebelas oke setengah sebelas ya saya juga nanti izin setengah sebelas izin Mbak Rohmi dan juga teman-teman semua izin pamit karena ada acara lagi jam 1045 gitu ya jadi nanti kurang lebih satu jam ke depan saya akan sharing terkait seberapa penting atau important role of youth seberapa penting sih peran anak-anak muda di bidang lingkungan terutama seperti itu nah ini sedikit profil saya saya berasal Bucunegoro Jawa Timur disini ada yang teman-teman Jawa Timur gak ini teman-teman ramaikan chat saja ya sambil perkenalannya ini kan lumayan ini pesertanya ada 30-an hampir 40 jadi mungkin teman-teman bisa sambil kenalan juga dari mana dan juga dari instansi atau mungkin organ jadi saya berasal dari Jawa Timur dari Bucunegoro Jawa Timur sebuah kota kecil yang mungkin teman-teman juga gak tahu itu Bucunegoro dimana ya jadi memang dari kecil sampai SMA saya sekolahnya di Jawa Timur nah kemudian juga kuliah baru berpindah atau bisa dibilang berpindah atau hijrah di kota Jakarta dan juga Bogor jadi dulu saya kuliah di IPB nah kemudian sampai saat saya sebenarnya tinggalnya di Jakarta karena ada COVID-19 orangku untuk balik ke Bucunegoro nah ini sedikit profil saya dan ini juga ada beberapa video yang nanti teman-teman sedikit introduction bagi teman-teman yang mungkin belum kenal ya makanya kan tak kenal maka tak sayang ya jadi harapannya kita bisa sharing-sharing bersama dan mungkin nanti interview-nya jalan kita bisa saling sapat ini videonya aku setel dulu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu sedikit profil saya teman-teman jadi kalau ditanya kesibukan sehari-hari jadi saya bekerja di perusahaan di Thailand jadi saya bekerja secara remote hanya membutuhkan sebuah laptop dan juga internet yang kencangnya terus kemudian selain bekerja secara remote di Thailand saya juga sedang menginisiasi bersama tim sebuah program proyek yang bernama We Solution Hub ya ini suatu bisnis sosial yang mengelola pengelolaan sampah di area Tengarang dan Jurambangu sebelumnya saya juga membuat suatu kampanye yang bernama ASEAN Reusable by Campaign ya ini kampanye untuk pengurangan kantong plastik di negara ASEAN dan saat ini juga kebetulan mendapat amanah menjadi ketua bidang lingkungan hidup di rumah milenial jadi sebuah organisasi yang fokus tentang pengembangan internal pengembangan personal anak-anak muda dari berbagai macam bidang salah satunya lingkungan hidup mungkin saya juga akan cerita sedikit kenapa sejak awal saya mengampanjakan lingkungan karena tadi sempat di-mention sama Satria bahwa gajah mati itu meninggalkan gading seperti itu sama hal masyarakat atau manusia meninggalkan harapannya meninggalkan warisan yang bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita kelak nanti seperti itu nah kemudian di sini kurang lebih satu jam ke depan saya akan menceritakan beberapa poin yang harapannya nanti kita mendapat sebuah pengetahuan baru yang pertama ya ini buku review jadi saya membaca buku ini sama seperti Mbak Rohmi atau saya sih bilangnya Mbak Rohmi ya teman-teman bilangnya Mbak Rohmi ya Mbak Rohmi menceritakan bahwa semacam sedikit nostalgia dan saya membaca buku ini juga semacam nostalgia tentang perjuangan-perjuangan yang saya bersama teman-teman lakukan sebelumnya gitu ya kemudian selain book review nanti saya juga akan menceritakan ke teman-teman kenapa kok millennials itu perlu melestarikan lingkungan dan nanti saya juga akan menceritakan apa saja kampanye lingkungan yang saya lakukan dan harapannya teman-teman bisa mendapat beberapa insight baru dan juga disini saya juga akan menceritakan tantangan dan juga kesempatan teman-teman disini terutama teman-teman yang penggiat lingkungan seperti itu nah disini saya akan menceritakan sedikit book review ya jadi saya tidak menceritakan semuanya jadi disini saya mengajak teman-teman untuk belajar dari buku ini nah mungkin teman-teman bisa coba raise hand ya siapa yang udah baca buku ini nih mungkin bisa sambil raise hand raise hand siapa aja yang sudah membaca buku ini bisa dibantu mungkin ya teman-teman bisa raise hand mungkin ini ada yang ada raise hand silahkan teman-teman yang ini belum ada yang raise hand ini berarti ini belum ada yang baca ya oke karena belum ada yang oh belum pernah baca nah makanya ini sedikit review ya teman-teman ya dan teman-teman nanti juga bisa mungkin sedikit promosi teman-teman nanti bisa beli di Tokopedia dan juga di berbagai akun dan juga akun PPLingasi seperti itu nah disini sedikit review kenapa kok kita perlu peduli lingkungan terlebih saya banyak belajar dari buku ini dan saya juga banyak nostalgia di buku ini jadi ada sebuah banyak cerita ya jadi ini kurang lebih bukunya itu ada berapa ini lebih dari 10 cerita ya lebih dari 10 cerita nah beberapa cerita yang sangat bagi saya mengesankan tuh ada sebuah cerita cerpen ini menceritakan sebuah seorang citra gitu ya citra yang meneruskan sebuah warisan maksudnya adalah jadi dalam cerita itu nanti teman-teman lengkapnya bisa langsung baca ya jadi di dalam cerita itu itu adalah seorang citra yang mengenal bisa dibilang teman atau sahabatnya ya dan dia terus melanjutkan warisan karena kebetulan sahabat dan temannya itu meninggal karena debang berdarah gitu ya dan sebagai sahabat dan temannya itu tidak bukan sedih ya tapi citra itu pengen terus melanjutkan perjuangan temannya dan akhirnya membuat suatu organisasi dan organisasinya itu bisa menginspirasi sekitarnya seperti itu jadi kalau ngomongin tadi life with legacy memang warisan yang bisa kita lakukan anak Buddha walaupun mungkin pernah sudah selesai misal teman-teman saya juga ada beberapa yang memang segal gitu ya dan bisa dibilang pemuda yang sangat menginspirasi tapi kita sebagai sahabatnya kita sebagai temannya gitu ya bagaimana kita meneruskan perjuangannya seperti itu dan di sini sosok citra sedang berjuang meneruskan sebuah warisan dari sahabat dan temannya nah kemudian yang kedua kita perlu belajar dari zero budget maksudnya apa nih zero budget ini sebenarnya ada banyak cerita tentang zero budget mulai dari tulisan dari Aldi terus kemudian juga ada cerita dari peserta yang lain ya dari zero budget itu ternyata tanpa ada apa ya bisa dibilang budget atau uangnya program itu terus bisa berjalan teman-teman yang saya suka karena ternyata niatnya itu bisa mengalahkan semuanya gitu makanya di sini saya juga sangat berpesan bahwa walaupun teman-teman nantinya belum mendapat apa ya budget atau mungkin bantuan gak masalah terus jalan aja karena ternyata itu bantuan itu banyak tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga dalam banyak hal gitu salah satu bentuknya ya ini misal in-kind in-kind produk itu contohnya manpower manpower itu sumber daya relawan terus kemudian juga mungkin tempat terus kemudian souvenirs terus kemudian juga produk-produk bantuan yang lainnya jadi sebenarnya tidak harus melulu uang yang kita butuhkan dalam melakukan suatu kampanye gitu nah terus kemudian yang menarik perhatian saya yakni ini cerita tentang pendidikan non-formal yang mengubah segalanya ini ada sebuah cerita di sini nanti teman-teman harapnya bisa membaca langsung saja ya maksudnya pendidikan non-formal ini ada seseorang gitu ya nanti rahasia ini namanya siapa seseorang yang memang lulusannya lulusan hanya SMP saja lulusan dari SMP saja tapi ternyata dia juga menjadi Duta Pepe Lingasi karena ternyata upayanya sangat kuat sekali untuk penyelamatan lingkungan dan juga sangat berkarya contohnya di Karang Taruna dan sebagainya di daerahnya jadi di sini saya banyak belajar bahwa ternyata pendidikan itu tidak tidak harus formal gitu ya dan sebenarnya tekad kuat itu bisa mengalahkan segalanya selama kita bisa terus belajar seperti itu nah di sini si Doi ini ya atau penulis ini juga menceritakan bahwa akhirnya melakukan sertifikasi atau ujian paket C dan kemudian akhirnya dia bisa lulus dengan baik jadi intinya apapun pendidikan teman-teman atau mungkin di sini teman-teman yang masih SMA atau mungkin teman-teman belum ada pengalaman tidak apa-apa gitu karena sebenarnya kalau kita ngomongin lingkungan itu bisa dibilang memang harus saling mendukung dan harus saling belajar seperti itu nah di sini saya sangat suka cerita tentang pendidikan non-formal yang mengelubah segalanya kemudian juga ada cerita tentang semangat kerelawanan nah kalau ditanya semangat kerelawanan ini saya semacam flashback sama yang saya lakukan dulu gitu jadi nanti saya juga akan cerita sejak kapan saya berjuang dan juga mengkampanyakan lingkungan itu kurang lebih sejak tahun 2011 teman-teman semuanya jadi bisa dibilang cukup lama ya sudah 9 tahun saya bergerak di bidang lingkungan gitu ya nah kawan ini yang bisa dibilang menyebabkan saya bisa seperti ini nah kok bisa gitu hal ini kenapa jadi dulu saya nanti saya saran teman-teman baca salah satu tulisan dari wartawan yang meliput saya di Good News from Indonesia itu sekitar bulan lalu di bulan Juli cerita saya itu sebenarnya saya nothing ya saya bukan siapa-siapa sebenarnya dulu saya tadi bilang saya dari pemudi yang berasal dari kota kecil di Buitbro saya tidak punya pengalaman sama sekali saat masuk organisasi dulu saya di Institut Tanian Bogor saat masuk organisasi saya ditolak saya ditolak karena saya tidak pengalaman sama sekali nah dari kerelawan ini yang membantu saya karena walaupun saya tidak sama sekali saya mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan membuat suatu pembelajaran yang baru terhadap diri saya nah akhirnya walaupun saya ditolak berbagai macam organisasi di kampus tidak punya pengalaman terlebih IPK saya jeblok saat itu 2,54 di kampus dan itu di IPB sudah jelek yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya melakukan hal-hal yang kerelawanan atau voluntary dan dari situlah saya menemukan passion saya di bidang lingkungan jadi kalau ditanya perjuangan saya sangat dari nol dan di buku ini juga menceritakan sebuah cerita yang memang perjuangannya dari nol jadi sebenarnya kalau saya ngomongin buku ini tuh sebenarnya bisa dibilang paket komplit ya teman-teman cerita paket komplit banget dan disini juga teman-teman bisa mengambil banyak pembelajaran seperti itu nah selain itu saya juga akan sedikit review tentang ini adaptasi amanah menjadi berkah nah maksudnya adaptasi amanah menjadi berkah ini sebenarnya saya kenal Mbak Rohmi itu sejak tahun 2016 ya kalau nggak salah udah lama jadi udah tahun yang lalu gitu ya saya membaca tulisan Mbak Rohmi itu semacam tadi bilang saya not salah karena dulu kami bersama-sama bergerak untuk beberapa program salah satunya ECO Youth Corp gitu ya walaupun sebenarnya harapannya kan alumni-nya seperti teman-teman sekarang nih PP Lingasih ternyata alumni-alumnya udah pada kemana-mana nih gitu disini saya mengajak teman-teman semua yang sudah berada di ikatan alumni PP Lingasih ini agar bisa terus saling menguatkan gitu agar bisa selalu mendukung satu sama lain gitu karena sebenarnya yang kita lakukan kan hal yang baik jadi kalau saya membaca yang pertama yang saya pertama paket komplit paket komplit berbagai macam cerita tentang perjuangan anak-anak muda terutama di seluruh provinsi nah kedua selain paket komplit juga saya merasakan sebuah kenostalgiaan ya atau nostalgia di zaman saya yang memang belum 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 apa-apa dulunya gitu seperti itu teman-teman nah disini saya akan melanjutkan ya jadi dari poin penting yang tadi saya highlight dari berbagai macam cerita sebenarnya adalah sebuah kekonsistenan seperti itu tadi saya sempat cerita ya bahwa mengenal Mbak Rohmi sejak tahun 2014 kemudian disini juga ada cerita ternyata Mbak Rohmi mendapat transisi ya transisi transisi di bidang gitu ya akhirnya mengurusi teman-teman semua di bidang lingkungan seperti itu nah makanya ternyata saya melihat disini cerita dari teman-teman itu ngomongin lingkungan itu tidak hanya satu atau dua tahun tapi pentingnya sebuah kekonsistenan yang harapannya itu bisa menyebabkan dan bisa memberikan dampak terhadap penyelamatan lingkungan dan juga tidak hanya penyelamatan lingkungan tapi juga dampak-dampak positif yang lain salah satunya kemasyarakat kemudian sosial dan juga ekonomi seperti itu nah kemudian disini saya akan sedikit cerita tentang makna kemerdekaan silahkan teman-teman ramaikan apa sih sebenarnya arti kemerdekaan bagi teman-teman semua disini seperti itu nah disini ada sebuah video yang harapannya kita juga saling sama-sama belajar apakah sebenarnya Indonesia itu sudah layak untuk dikatakan merdeka dan memang kalau sudah layak memang sejauh mana kita sebagai anak muda berkontribusi terhadap kemerdekaan di Indonesia silahkan ini ada Mas Satria kemerdekaan ini kebebasan untuk berpendapat mungkin ada yang lain seperti apa itu kemerdekaan menurut teman-teman menanyakan hal seperti ini karena kita sekarang lagi di bulan kemerdekaannya di bulan Agustus dan harapannya kita bisa memaknai sebuah kemerdekaan itu tidak hanya kemerdekaan yang memang di-declare dari berbagai negara bahwa Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus yang sekarang sudah tahun ke-75 tapi lebih dari itu seperti itu nah disini ada sedikit penjelasannya ini dari Satria bahwa salah satu arti dari kemerdekaan bagi Satria adalah kemerdekaan dari atau kebebasan dari berpendapat seperti itu nah mungkin teman-teman yang lain silahkan kalau pengen meramaikan chat jadi selama beberapa menit ke depan kita akan banyak bercerita tentang banyak hal terutama di bidang lingkungan dan juga teman-teman silahkan saya pengennya teman-teman lebih interaktif saja nah disini saya akan menyetel video ya tentang kenapa kok kita perlu menjaga kemerdekaan ini seperti itu ini saya setel ya teman-teman ya ini juga ada tadi barusan ini menceritakan bahwa kemerdekaan adalah merdeka atas usaha yang sudah dilakukan walau sekecil apapun betul banget Mas Hayudin ini saya langsung lanjut terima kasih 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 teman-teman ya terima kasih 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 Terima kasih